Intro Salam jumpa pemirsa, senang kami kembali menjumpai Anda dalam program Kasuari News Edisi Kamis 8 November tahun 2018 Berbagai liputan telah kami siapkan untuk Anda diantaranya Anike Kawab kembali pimpin HWK Papua Barat periode 2018-2023 Terkait pemeriksaan penyidik KPK Bupati Kabupaten Pegunungan Arfak Mengaku tidak tahu menahu soal suap dana alokasi khusus tahun 2017 Di informasi tersebut kami rangkai dengan berita utama kami hari ini Distrik Manokwari Utara dipilih sebagai tempat berlangsungnya peringatan Hari Ulang Tahun Kota Manokwari ke-120 Bersama saya, Bloktovian Soron, kita awali Kasuari News selengkapnya Intro Pemirsa Upacara Bandera untuk memperingati Hari Ulang Tahun Kota Manokwari ke-120 Dipusatkan di halaman Kantor Distrik Manokwari Utara Bertindak sebagai pembina upacara Bupati Manokwari Demas Polos Mandacan Memperingati Hari Jadi Manokwari ke-120 tahun pada 8 November 2018 Digelar Upacara Bandera Bertindak selaku pembina Bupati Manokwari Demas Polos Mandacan Sedangkan pemimpin upacara adalah pelaksana tugas Dinas Komunikasi dan Informatika Kebupaten Manokwari Bondan Santoso Untuk penggerak bandera dikomandoi oleh Lura Amban serta Taruna IPDN yang saat ini bertugas di lingkungan pemerintah Kebupaten Manokwari Berhubungan Selamat menikmati. Selamat menikmati. Pada masa itu, Kerajaan Irian Jaya Tanah Papua dikenal dengan sebutan janggi oleh pedagang dari Kerajaan Sriwijaya. Untuk Prabangsa 1365, dalam Kitab Negara Kertagama, dinyatakan bahwa Irian Jaya termasuk wilayah Kerajaan Majapahli. Pada tahun 1511, dua pulau Eropa berkebangsaan Portugis, Yatri, Antonio de Aniase dan Francisco Soriano yang pertama melihat pantai utara Irian dalam pelayarannya mencari rempah-rempah. Namun mereka tidak mencarat di pantai itu. Guna memperkuas pemerintah hiliat Belanda. Upacara bendera memperingati hari ulang tahun kota Manokwari ke-120 nampak berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dipusatkan di dalam kota Manokwari. Namun di tahun ini, perayaan hut kota Manokwari dipusatkan di distrik Manokwari Utara. Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat Manokwari. Kedepatnya perayaan hut Manokwari direncanakan akan dilakukan secara bergiliran ke setiap distrik yang ada di Kabupaten Manokwari. Sementara itu berdasarkan pantauan Kesuari Channel, turut hadir dalam upacara tersebut, Gubernur Papua Barat Domingos Manacan yang juga merupakan mantan Bupati Manokwari Dua Periode sejak tahun 1999 hingga 2009. Wakil Gubernur Papua Barat Mohamad Lakotani, Wakil Bupati Manokwari Edi Budoyo, Kapolres Manokwari AKBP Adam Erwindi, Kepala Fasarkan TNI Angkatan Laut Manokwari, Kepala Basar Nas Manokwari, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah dan Aparatur Sipil Negara di lingkup MK Manokwari, para pelajar dari tingkat sekolah dasar hingga SMA, serta lapisan masyarakat. Usai pelaksanaan upacara bendera untuk memperingati hut Kota Manokwari K120, kemudian dilanjutkan dengan resepsi. Natalindo Kerewai mengembarkan. Pada seluruh peserta upacara, kami bersilakan untuk dapat menuju ke tenda tempat resepsi. Sekali lagi pada seluruh peserta upacara,